Tuhan kok mati? Yesus Kristus mati di atas kayu salib Untuk menembus dosa umatnya Yesus Kristus juga sudah dibuatkan Di dalam perjanjian lama Dan kenapa Yesus mati dan bangkit? Karena pada Lukas 24 ayat 46-47 Ada tertulis Mesias harus menderita Dan bangkit di antara orang mati Pada hari yang ketiga Tetapi jangan salah Yesus bangkit mbak Pada Yohanes 11 ayat 25-27 Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup walaupun ia sudah mati Dan setiap orang yang hidup Dan yang percaya kepadaku Tidak akan mati Selama-lamanya percaya keengkau akan hal ini Ya Tuhan aku percaya bahwa Engkau lah Mesias anak Allah Dia yang datang ke dalam dunia Ya mbak ya Semoga mbak ngerti Mudah-mudahan ya mbak ya Karena kita ditugaskan untuk mengabarkan Kabar keselamatan kepada semua bangsa Mulai dari Yerusalem Shalom mbak Sehat selalu Tidak masuk logika juga Tuhan bisa dibagi-bagi Kata siapa? Saya setiap hari berdoa Setiap hari memuji Kepada Yesus Kristus Dan itu satu nama Ya Satu nama Tidak butuh Tidak butuh batu hitam Ya Tidak butuh Solawat Nabi Ya Tidak butuh perantara Saya memuji Tuhan Yesus Yang ada di sorga Ya Tidak Menggunakan media apapun Ya Saya memuji nama Tuhan Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Siapa yang mau bagi-bagi Cinta saya hanya untuk Tuhan Yesus Satu-satunya Tuhan Ya Tidak pakai perantara-perantaraan Ya Karena satu nama yang saya agungkan Paham? Dan saya pun kalau berdoa Ke atas Ke surga Bukan ke timur Atau ke kiblat Saya tidak butuh Karena Tuhan saya maha mendengar Di akhir zaman semua bangsa Dan suku datang kepada Tuhan Yesus Amin Haleluya Untuk kita orang percaya Kita sangat menunggu-nunggu Kedatangan Tuhan Yesus Ya teman-teman Karena Saya percaya gitu Yesus Kristus datang kedua kali Untuk menjadi hakim yang adil Di dalam Alkitab Yesus berfirman Akan menyertai Kita Orang-orang percaya Sampai kepada akhir zaman Pada Matius Pasal 28 Et 18-20 Kepadaku telah diberikan Segala kuasa Kuasa di sorga dan di bumi Jadikanlah semua bangsa Muridku dan baptislah mereka Dalam nama Bapak Anak dan roh kudus Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada akhir zaman Dan Yesus juga berfirman Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Teman-teman ya Dan aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat Bagimu Dan Tuhan Yesus Berjanji Akan menyediakan tempat Bagi orang-orang percaya Dan luar biasa Komen ini akan saya balas Filipi Pasal 2 Ayat 8-11 Dan dalam keadaan Sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengharuniakan kepadanya Nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertepuk rutut Segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Jelas teman-temannya Luar biasa Ini apa komennya Mas ini ya Memang tertulis di dalam Alkitab Oh iya teman-teman Dulu waktu saya masih Muslim Saya percaya Bahwa Yesus Kristus itu Datang ke dunia itu Untuk membunuh babi Menghacurkan berhala Dan mematahkan salib Ya teman-teman ya Tetapi Ketika saya menjadi pengikut Tuhan Sekarang dan saya memiliki Pirman Tuhan yang luar biasa Saya bantah Karena apa Yesus Kristus tidak pernah Berpesan Di Alkitab ini Atau disaksikan oleh murid-muridnya Dan tidak Datang kedua kali Akan membunuh babi Itu enggak begitu teman-teman Ya Yesus Kristus akan menjadi Hakim yang adil Ya Yesus Kristus tidak pernah Ya Membunuh Ya Selama Yesus Kristus ada di dunia Yesus Kristus tidak pernah membunuh Malah Yesus Kristus Menyembuhkan orang sakit Ya Membangkitkan orang mati Ya Sangat keji sekali Kalau memang Yesus datang ke dunia Yang kedua kali Hanya untuk membunuh babi Kan enggak masuk logika Setelah saya baca Alkitab Saya baru tahu Kebenaran teman-teman ya Puji Tuhan ya teman-teman ya Yesus Kristus datang ke dunia Untuk menjadi hakim yang adil Ya Untuk menyertai orang-orang yang percaya Ya Dan tidak membunuh babi Ya Di dalam Alkitab Saya tidak pernah Tidak pernah menemukan Pirman Tuhan Nanti datang kedua kali Akan membunuh babi No 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 Bukan begitu teman-teman Ya Shalom Terima kasih Jangan pernah tinggalkan Yesus Aku pernah dapat mimpi Dia akan datang kedua kalinya Orang-orang yang percaya padanya Akan masuk ke surga Di dalam nama Tuhan Yesus Saya tidak akan meninggalkan Tuhan Apapun yang terjadi Karena saya tahu Di luar Tuhan Saya tidak akan selamat Ya Saya tidak akan selamat Jikalau saya Di luar Tuhan Filipi Pasal 1 Ayat 21 Bagi saya Hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Itu Misi-misi saya Ya Karena Yang bermimpi seperti ini Mbak Atau Mas Bukan cuman Kamu doang gitu loh Yang mimpi seperti ini Yang punya pengalaman dengan Tuhan Bukan cuman Kamu doang gitu loh Bahkan teman saya pun Cukat sama saya Dia ada pendengaran Aku akan segera datang Aku akan segera datang Aku akan segera datang Di situ Tuhan menunjukkan Ya Menunjukkan kepada kita Bahwa dia Allah yang hidup Yesus Kristus Maha Hadir Ya Saya pun mengalami Tuhan Ya mbak ya Mungkin orang lain Tidak percaya Gitu loh Atas kesaksian ini Sedangkan kita Orang-orang yang mengalami Tuhan Kita berani bersaksi Gitu loh Percaya gitu loh Karena kita mengalami Doa saya Semoga banyak yang terselamatkan Ya teman-teman ya Perbaiki diri kita Ya Masing-masing Perbaiki Terus berdoa Terus andalkan Tuhan Ya teman-teman ya Pada 2 Timotius pasal 4 Ayat 8 Sekarang telah tersedia Bagiku mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan Kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil Pada harinya Tetapi bukan hanya Kepadaku Melainkan juga kepada Semua orang Yang merindukan kedatangannya Memang sih teman-teman ya Janji Tuhan itu Ya dan amin Ya Karena Alkitab katakan Langit dan bumi akan berlalu Tetapi firmanku Tidak akan berlalu Janji Tuhan itu Kekal ya teman-teman Ayo teman-teman Cari kebenaran Ini tentang keselamatan Ya teman-teman ya Teman-teman ya Ini tentang keselamatan Karena Ya Kita harus mengebarkan Kabar baik Kabar keselamatan ini Gitu loh Ya Saya tidak mau Manusia binasa Begitupun Tuhan Ya Karena Tuhan datang ke dunia Supaya kita memiliki hidup Teman-teman ya Terima kasih Buat semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton